Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semua semoga anda sehat wafiat ya kali ini kita akan membahas mengenai aturan bagasi pesawat ya terutama pesawat Garuda Indonesia Airlines nah disini anda perlu tahu ya karena banyak sekali permasalahan kelebihan bagasi pesawat yang seringkali menghambat proses check in penumpang di bandara baik simak terus videonya dan bagi anda yang baru menemukan channel ini jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan juga klik loncengnya agar anda selalu mendapatkan notifikasi berita terbaru lainnya dari saya gimana lagi kalau bukan di channel? Del Bido permasalahan kelebihan bagasi pesawat kerap kali menghambat proses check in penumpang di bandara kondisi ini sebetulnya tidak perlu dialami penumpang apabila bagasi tidak melebihi berat bagasi cuma-cuma namun jika berat bagasi dipastikan melebihi kapasitas bagasi cuma-cuma sebetulnya penumpang bisa membeli bagasi prabayar jadi proses check in bisa lebih cepat nah bagasi sendiri ada dua ya bagasi terdaftar dan juga bagasi tidak terdaftar kalau untuk bagasi terdaftar terdiri dari barang atau benda yang ditimbang dan dibawa ke bagasi atau kompartemen kargo pesawat barang atau benda tersebut tidak dapat diakses oleh penumpang selama penerbangan dengan kata lain bagasi terdaftar ini adalah bagasi yang kita titipkan biasanya kita bawa kopi besar atau barang-barang yang susah kita bawa ke kabin begitu yang kita titipkan untuk penitipan bagasi ini ada yang cuma-cuma atau gratis umumnya untuk yang kelas ekonomi itu 20 kg ya nah nanti ketentuannya akan kita jelaskan di belakang yang kedua adalah bagasi tidak terdaftar nah bagasi jenis ini merupakan tanggung jawab pribadi penumpang ya jadi harus diletakkan di dalam kompartemen atas atau di bawah kursi depan tempat duduk penumpang gitu ya bagasi ini bisa dibilang bagasi kabin yang dibawa ke dalam kabin dan semuanya bebas biaya namun disini ada ukuran maksimum bagasi kabin yaitu adalah barang dengan panjang 56 cm lebar 36 cm atau tebalnya 23 cm namun jumlah dari 3 dimensi tersebut tidak melebihi 115 cm dan berat maksimalnya hanya 7 kg saja barang bawaan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penumpang ya jadi harus hati-hati barang tersebut meliputi tas laptop, tas tangan, jaket tebal atau selimut ya payung atau tongkat bantu jalan dan kamera saku atau tropong ya baik seperti yang kita sebutkan di awal kita akan membahas mengenai bagasi tercatat terlebih dahulu dimana pihak maskapai memberikan free bagasi atau gratis bagasi kepada penumpang dengan berbagai tipe tertentu yaitu tipe dewasa, anak-anak, dan juga bayi ya tanpa kursi nah bisa dilihat pada tabel dimana dewasa untuk kelas kabin first class itu mendapatkan free 40 kg sementara bisnis kelas mendapatkan 30 kg dan ekonomi kelas mendapatkan 20 kg sementara anak-anak dan bayi dengan kursi pada first class mendapatkan gratis 40 kg bisnis kelas mendapatkan 30 kg dan ekonomi kelas mendapatkan 20 kg kemudian bayi tanpa kursi untuk first class mendapatkan 20 kg dan bisnis kelas atau ekonomi kelas itu mendapatkan gratis 10 kg disini ada catatannya bagi bayi yang tidak memiliki kursi mendapatkan tambahan 10 kg di luar satu kereta dorong kereta lipat, keranjang bayi, atau tempat duduk bayi yang dapat dibawa ke dalam kabin penumpang dan tergantung pada ruang yang tersedia nah disini ada keuntungan bagi anda yang merupakan anggota Garuda Miles bagi grup atau individu ada tambahan free nya yaitu yang A, silver card itu tambahnya 5 kg anda yang gold card mendapatkan 15 kg dan anda yang memiliki platinum card itu mendapatkan tambahan 20 kg bebas biaya tambahan ini tidak berlaku saat musim haji ya nah kemudian ada tambahan lagi bagi anda yang merupakan anggota Sky Team Elite dan Elite Plus itu berhak mendapatkan bagasi bebas biaya tambahan pada penerbangan yang dioperasikan oleh maskapai anggota Sky Team yaitu tambahan 10 kg untuk Sky Team Elite dan juga tambahan 20 kg untuk anggota Sky Team Elite Plus dan juga ada berbagai tambahan lainnya dan tidak perlu saya bacakan ya kita yang umum-umum saja serupa dengan maskapai lainnya Garuda Indonesia juga mengenakan tarif atas kelebihan bagasi artinya penumpang yang bagasinya melebih kuota bagasi bebas biaya di atas harus mengeluarkan biaya tambahan secara mandiri sebagai catatan tarif kelebihan bagasi untuk penerbangan adalah dari titik ke titik nilainya dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kebijakan Garuda Indonesia yang terupdate nah jika memang berlebih anda bisa membeli paket bagasi prabayar Garuda Indonesia yang tersedia dalam 8 paket meliputi 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, dan 40 kg satu penumpang hanya diperkenankan membeli satu paket saja oke berikut ini adalah daftar harga untuk kelebihan pesawat per kilogramnya ya anda bisa melihat dari kode bandara asal ke kode bandara tujuan yang dimaksud dengan origin disini adalah titik keberangkatan sementara destination adalah titik tujuan anda dan di sebelah kanan adalah harga yang harus anda bayar untuk kelebihan per 1 kgnya ya tabel ini memang agak panjang maka anda harus teliti dalam melihat kode dari bandara tempat asal keberangkatan dan juga kode bandara tempat tujuan akhir kita ya silahkan menyimak ya sebagai informasi bahwa ini adalah harga terupdate yang dikeluarkan oleh pihak maskapai Garuda Indonesia Airlines selamat menikmati 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 selamat menikmati